musik 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel ceritanya ini jam jam berapa pagi jam berapa pagi sekarang 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 itu jam 3 sahur jadi sekarang jam 3 jadi gue abis ngegym gue bisa angkat beban makanya gue masih perintahan sekarang tapi gapapa, sekali lagi mau sahur bareng hari ini lakuinnya semangat terus kita meluncur badannya lagi harus gini harus gini ya kan lo gak latih ya udah seminggu gak latih ya lo udah latihan 5 tahun gue cuma latihan baru 4 hari lo latihan 5 tahun nih, dalam hubungan aja yang 5 tahun gak bisa disampaikan sama yang satu minggu ya iyalah lo jalan 5 tahun lo pasti udah tau segala satu hal dari dia mau jelek, mau ngapain mau apa segala macem, udah gak makeup lo pasti udah tau berarti sama yang dulu-dulu berarti gitu ya, udah tau semua kalau seminggu lo mau tau apa yang dia selama seminggu dia gak cukup menceritakan jalan hidupnya selama seminggu itu juga badannya tapi kata udah sispek lo sekarang dikit lagi lah jadi kita sahuran ini cukup menantang guys ini adalah menu sahur kita kita habis latihan langsung makan menu nasi kotak lokasi tapi ah gak keren masa gak ada lampunya tetep aja tuh gelap banget bagus ya muka gue bentar ya kita ambil lampu dulu ya untuk menyambungnya tadi ya agak cerah lah semuka kita sedikit ya akhirnya walaupun gue masih keringetan tapi yaudahlah kasih lampu terima kasih ikbal ikbal 25 ikbal 25 jangan lupa itu salah satu keluarga kita disini aku pengen naruh handphone nih pegangin loh gak enak nah asik mantep bal nah jadi sahur kita apa hari ini jadi gimana sahur kita aman? alhamdulillah udah sahur, udah sekelah syuting juga dan ternyata sing-sing yang berat-berat udah diawatin adegan gue fighting itu matiin lu bentar ya dan alhamdulillah sekarang kita udah bisa ingin lagi berkonten ria lagi oh jaman itu gue lagi bas terima aja jadi hari ini kita lagi masalah bareng udah gak usah gak usah sini duduk sini duduk sini duduk di tengah lama banget duduk lu jadi gimana terus saya masuk di tengah nah jadi gimana hari ini lintar kenapa pusut sekali seperti hari ini wah lu gak bisa diandalin lu lintar kenapa orang puas gak bisa diandalin lu tidur, NPS hari ini pusing kenapa rumahnya ini yang masuk lang jadi lintar itu adalah salah satu keluarga kita juga disini udah 3 bulan baru eh lu tau gak fakta spesial kita lintar lintar ikut puasa selama ini cuma satu hari dia bolong iya masya Allah dua hari bang sama eno satu lah dua hari? satu itu cuma hari itu dong apa? kenapa lintar itu? yang waktu itu yang yang rokok pas imsa iya nah disitu lanjutan harinya sama oh iya itu kan lanjutan harinya jadi lintar kenapa berpuasa? iya tapi lu kenapa puasa? iya kan kipu kenapa lu puasa? mohon maaf atau gak enak sama bang Is karena gak enak sama gue doang apa gimana? mohon maaf nikahan lintar kan beda kenapa? Tuhan memang satu koperan nanti enggak enggak kalau misal kalau ada musiknya baru tapi kalau suara doang enggak entah nentut deh enggak enggak gua disalahin enggak lo miring enggak 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 tuhan memang Si bilar tuh kita yang tak sama haruskah aku lantas memecat mu tidak mas jujil Iya, tapi gue suka pencet menghargai Karena mau dimanapun kita, mau dengan siapapun kita, terbeda apapun kita Setelah kita menghargai, kita akan dihargai banyak-banyak Respek, gue tau respect kan? Ini GTA Reng, 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 reng Harus lah, jadi itu, sejujurnya menghargai Karena kan uang ikut itu juga seperti itu Memang, itu penting Gita, saya mau, usah ini gimana? Bapak disini gimana? Kenapa dia? Apa ya gimana? Dia orang kutong rambut, kan kalau orang kutong rambut itu Eh, tapi gue pengen klarifikasi ini deh Ganteng kali, kayak Pengen klarifikasi yang di konten untuk masih Oh iya, tuh yang di konten Yang masalah nikah Nah, masalah nikah tuh boleh banget tuh dikutong rambut Ya, yang katanya Orang-orang tuh selalu ngomong kayak Ya gue tau kok Yang namanya rezeki itu pasti udah diatur Apalagi rezeki berdua Yang kita itu gak boleh takut Untuk menghadapi pernikahan Karena semua itu udah diatur sama Allah Tapi, gue tau ya Naluri gue sebagai lelaki Gue mau menyelesaikan Apa yang harus gue selesaikan dulu Kayak janji-janji gue sama nyokap gue Yang belum gue penuhin Karena ketika gue menikah Dalam waktu yang secepat ini Sedangkan gue Bisa dibilang gue baru naik Gue baru naik bro Gue baru naik Gue baru Ya bisa dibilang baru beberapa bulan inilah Gue baru bisa ada di posisi sekarang Menurut gue Sangat egois Kalau misal gue Kayak langsung Plok-plok Langsung nikah Menurut gue Karena gini Karena gue kan udah punya janji ke nyokap gue Ketika gue menikah Semua hal itu pasti bakal jadi nomor 2 Ya kan? Karena gue udah nomor 1 nih Keluarga kecil gue Keluarga kecil gue dulu yang harus gue duluan nih Walaupun ya emang kasih kita ke ibu itu pasti gak bakalan habis Tapi Lo tau gak sih ketika nih Lo pengen beliin nyokap lo sesuatu nih Tapi ketika lo milih nikah dulu Pasti tertunda kan? Kita gak tau Umur orang tua kita sampai kapan Bener gak? Kita gak tau Misal kayak yaudah deh Nyokap bisa nanti Gue nikah dulu Gue gak tau nyokap gue bisa sampai kapan Jadi ada istilah kayak gini Ada perkataan gini Surga itu Surga laki-laki itu Dibuat telah pahit ibu Tapi surga istri itu Jadi gak ada salahnya Kita membagi orang tua dulu Baru kita menikah Iya Sekarang kan tergantung skala prioritas Skala prioritas kita kayak gimana Skala apa yang kita pengen capai dalam hidup kita Emang semua sebenernya Ya umur gue pun gak ada yang tau Umur lo, umur lo kita gak ada yang tau Kapan kita bisa pergi gitu Tapi Gak tau ya Gue pengen aja Ngeliat Satu persatu Janji gue ke nyokap lo Selesai dulu Iya Baru Gue bisa Ya bisa mendirikan ke diri gue sendiri Menjadi kebahagiaan diri gue sendiri Gue tau Yang namanya menyikah itu Emang udah diatur yang namanya rezekinya Gue tau banget Tau banget gue soal itu Gue selalu percaya juga sama ulus 2 tahun Karena Apa ya Semua kan pasti udah diatur sedemikian rupa Jalan hidup gue juga udah diatur sedemikian rupa Sekarang tergantung gimana gue ngejalanin ya kan Bener sekali Balik lagi itu di ulus Balik lagi Sebenernya Ketika ada Itu yang sebenernya gue bilang kemarin gak mau egois dulu Iya Jadi buat penonton-penonton juga Buat fans dari rumah juga Harus ngerti juga Kenapa Alasan kita Belum mau Kebincang yang lebih serius banget Banyak banget Terus satu lagi Kayak orang nih Suruh lu nikah Lu pikirin diri lu sendiri Jangan lu ikut orang Disuruh nikah Lu nikah Tutupin aja bal kameranya Gak apa-apa Jangan lu ikutin orang Lu nikah deh sekarang Oke lu nikah Terus tau-taunya Orang itu belum pas buat lu Terus tau-taunya Mental lu belum siap Tapi karena lu pikirin Ngomongan orang Ngomongan orang yang suruh Nikah doang Nikah doang Lu sendiri yang sakit lu Jadi Kita tuh memang harus Ikutin kata hati sendiri Jangan ikutin kata orang lain Karena Karena Semua yang jalan itu Ke depannya kan Kita sendiri Bener Jadi bagaimana Enaknya kita Bagaimana nyamannya kita Itu Bahagia duit Bener Buat kan Di dunia ini kan Bicara kebahagiaan Banyak juga duit lu Kalau gak bahagia Buat apa Buat apa Kayak gini kan Bahagia Habis main PS Bantai Litar 11-0 Bahagia Habis Melahin Iqbal Bahagia 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 Kenapa Bahagia Tapi Yang apa-apa Itu yang dinampakan Ketidaknya Ketika dia bukan untuk kita Setidaknya kita udah pernah Menjalani Dia udah main PS nih Walaupun dia kalah Setidaknya dia udah berusaha Untuk Menang Perusahaan untuk menang Untuk belajar dan belajar Proses Proses Kita gak bisa Jadi Ketika Ada tuntutan Dari kalian semuanya Kira-kira Kayak Aduh Bukan gak mau Bukannya gak mau Ada skala prioritas yang harus Ada proses yang harus kita kerja Ketika Haris tadi kan Membahagia Membahagia Karena Bang Adi Adek gue Gue masih punya Tandungan bro Nanti akan Nanti akan Ketika Jodoh Jodoh Bang Adi Oh iya iya Dan Definisi Menggoreng-goreng diri sendiri Jodoh Bang Adi Ya kan Mau bahagian siapa Sekarang mau bahagian orang tua dulu Ketika Benar-benar Udah bahagia Udah punya rezeki Udah siapa Tuhan bakal kasih juga Nanti Saya aja Jadi buat kalian semua Terimakasih juga yang udah Bikin siper-siper Gue respect lah sama kalian Karena bener-bener Siper Adi Adi Banyak lah Tantangat Ada 10 kali Gue gak tau tapi Gue respect aja sama kalian Terimakasih juga Karena berkat Bekat fans aja Seorang Sepor Bisa bertemu Kalau gak ada fans ya Tampak fans Lintar Keputusan yang paling Sangat-sangat Impulsif dalam hidup gue Malamnya gue memutuskan Untuk Potong Tentang Malamnya langsung gue Telepon temen gue Telepon manajer gue Gue telepon pak Feri Tentang saya potong rambut Mas aku potong rambut deh Boleh gak? Pas besok Pas dia dipas pas lagi potong kan jam 8 pagi tuh gue potong rambut pas lagi potong gak tau kenapa gue kepikiran pas jam 8 pagi tuh kayak potong gimana ya atau gue abisin sampingnya doang tapi atasnya tetep panjang gitu biar bisa tetep belah tengah walaupun sampingnya ini sebenernya gue gerah bro capek gue rambut panjang wanya udah mulai panjang dikit aja capek gue enak sama panjang apalagi kegiatan setiap hari berulang-ulang tuh seperti itu terus terus gue juga pengen ngasih look baru untuk orang-orang orang-orang yang ngeliat gue even di vero even di facebooker gue pengen ngasih liat aja look baru nih liat bagus sih tapi menurut kalian gimana 1 sampe 10 berapa? 9 4 gak apa kalau lo bilang tak tau adi tuh pertama eh Riz kayak tentara karena lo kan panjang karena belum kalah kalau foto rambut tuh seminggu baru bagus tadi pas yang take disitu ya di ruang tamu itu gue ngeliat bos gue kayak bos serang iya kan emang nanti liat aja gambarnya sendiri di frame aku seri banget makam banget gitu ya kayak buronan gitu ditambah ngomongnya sama bangari kan tentang orang mati kan kayak buronan gitu gue yang masuk ke lintarnya ini tim forensik gak tau ini gue kepikiran aja untuk coba deh garis dikit gue sempet ngeliat charliput kan iya 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 siapa tau gue bisa jadi charliput why gotta be so rude itu charliput bukan sih? iya 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 kita lagi ngetauin ibal yang pegang pegang kamera jari bikin jujur kamera guys sebenernya gue cuman pengen ke permaburut aja sih makasih ya untuk kalian yang udah nonton makasih thank you banget thank you banget untuk kalian semua juga tanah jam segini masih bikin konten ibal makam ibal yang gelip kameramennya mantap langsung tayang nih ya malam ini ya enggak besok ya guys terimakasih yang udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like and comment jangan lupa nonton JWB setiap hari jam 9 malam di on tv dan facebooker jam 4 sore kita bakal menemani buka puasa kalian enggak deh bukan kita, aku